Seorang anggota DPRD Subatra Utara membongkar kecurangan paket bantuan sosial berupa sembahko dari pemerintah Provinsi Subatra Utara tidak sesuai tekeran. Pihak supplier pengelola paket bansos mengaku terburu-buru sehingga tekeran tidak sesuai ukuran semestinya. Roni Reynaldo Situmorang, anggota DPRD Subatra Utara ini, memarahi supplier pengadaan bansos dari pemerintah Provinsi Subatra Utara. Pasalnya, ia menemukan paket bansos bagi warga prasejahtera di Kabupaten Simalungun. Isi takarannya pun banyak yang tidak sesuai ukuran. Saat ditimbang, paket beras yang seharusnya seberat 10 kg dan gula 2 kg. Isinya pun tidak mencapai angka tersebut. Supplier yang mengelola paket bansos mengaku terburu-buru sehingga takaran tidak sesuai jumlah semestinya. Lima kardus yang kami bongkar, itu kami temukan ada karung yang beratnya hanya 8,5 kg. Ada yang beratnya 9 kg berasnya. Ada yang 9,5 kg. Ada yang 9,9 kg. Nah, dari lima ini, empat bermasalah. Selanjutnya, Roni meminta 78 ribu paket bansos tersebut dikembalikan. ke Kota Medan untuk disesuaikan takarannya. Melalui dana APBD, pemerintah Provinsi Sumatera Utara menyalurkan paket bansos bagi 1,3 juta warga prasejahtera. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Hilham, INews.